Tahu nggak teman-teman, kalau setiap hari kita akan mengenerate data rata-rata sebesar 146 giga melalui interaksi dengan berbagai aplikasi. Tapi data kita hanya dipegang oleh segelintir orang dengan transparansi yang sangat minim dan kita nggak mendapatkan keuntungan apa-apa. Padahal di era AI seperti sekarang, data adalah fondasi dari seluruh ekosistem internet. Tapi kita perlu hak mutlak atas data kita dan mendapatkan keuntungan atas ekosistem yang dibangun berdasarkan data kita. Nah, internet, AI, dan blockchain melengkapi ekosistem internet jadi satu-satuan. Dan kali ini kita akan bahas proyek blockchain yang unik banget yaitu Carve Protocol. Ini adalah modular data layar terbesar untuk AI dan juga gaming yang memungkinkan orang untuk memiliki, mengontrol, dan memonetize data mereka. Di akhir 2022 kemarin, Carve Protocol terpilih sebagai salah satu peserta BNBJN European Innovation Incubator. Nah, Carve Protocol punya misi untuk menciptakan ekosistem data yang fair dan transparan. Sehingga saling menguntungkan untuk bisnis partner dan gaming community. Tapi tetap menjaga privacy, ownership, dan juga kontrol. Nah, boleh dibilang Carve Protocol menggunakan data to earn sebagai bisnis modelnya. Dan kasih kesempatan buat user untuk memonetize data mereka sendiri alih-alih dikuasai oleh big tech company. Nah, video ini adalah 10 hal tentang Carve Protocol yang harus teman-teman tahu. Dan good newsnya ada potensi airdrop yang nanti kita juga bahas di akhir video. So, stay tune ya. Yang pertama, Carve Protocol telah berhasil mendapatkan pendanaan dari top tier investor. Yaitu sebesar 50 juta USD. Misalnya dari Vertex Holding yang dimiliki oleh Temasek, IOSG, Trap Capital, Hashkey, Animoca, ConsenSys, OKEx Ventures, Vanbusy Capital, Alibaba, Marple X, dan masih banyak lagi. Carve juga mendapatkan pendanaan dari para angel investor yang punya nama besar di webtree. Nah, di bulan Mei kemarin, Carve membawa Animoca sebagai strategic investor dan juga node operator. Nah, Carve juga berhasil menjual node sebesar 35 juta USD dengan program buyback. Yang kedua, Carve punya strong community. Punya lebih dari 900 ribu followers di X, 279 ribu member di discord, dan lebih dari 31 ribu member di telegram. Dan selama dua tahun terakhir, Carve berhasil menarik user dari 190 negara dan 200 lebih volunteer. Nah, teman-teman juga bisa join komunitinya. Link untuk beberapa media sosialnya saya taruh di kolom komentar ya. Yang ketiga, Carve support lebih dari 40 chain. Berdasarkan data di on-chain, Carve punya 11 juta user dan 8 juta holder Carve IT. Nah, ada lebih dari 1,7 juta unique active wallet di beberapa blockchain. Seperti Zgazing, Linea, OPNB, Ronin, Ton, Solana, Arbitrum, dan lain-lain. Nah, ada data yang menarik banget. Aktifitas user Carve meningkat tajam sejak Juli 2024. Berdasarkan pantauan dari 8 chain yang disupport. Dan OPNB tercatat sebagai leading chain yang sering dipakai oleh komunitas. Rata-rata user yang minting Carve ID menggunakan OPNB. Nah, nanti kita akan belajar juga gimana cara buat Carve ID. Nah, yang terakhir, Carve juga mengadakan airdrop campaign. yang nanti kita akan bahas juga gimana cara mining point-nya. Yang keempat, Carve Play. Nah, sebagai protokol data to earn, Carve punya ekosistem kan. Salah satunya adalah Carve Play. Ini adalah AI-powered gaming super app yang dibangun di atas Carve. Di Carve Play, gamers bisa bermain sekaligus empower permainannya melalui data-driven growth. Nah, semua achievement di game bisa di-verify melalui SBT atau soulbound token. Nah, boleh dibilang ini seperti gaming memory card yang disimpan on-chain. So, kalian nggak perlu khawatir lagi kehilangan data. Nah, dengan lebih dari 900 gaming partner dan 2,5 juta user, Carve Play adalah web3 gaming platform terbesar di web3. Nah, misalnya game yang udah terlisting di Carve seperti Sharp Nail, Nyan Hirus, Pixelmon, Eluvium, dan masih banyak lagi. Carve Play juga sering mengadakan eksklusif partnership event dan membagikan banyak reward. Mulai dari USDT sampai NFT. Misalnya seperti event yang diadakan bareng op BNB. Boleh juga dibayangin kalau Carve Play ini mirip kayak Steam di web3. Ini adalah sebuah hub untuk game web3. Nah, teman-teman bisa download Carve Play di App Store-nya Apple atau di Play Store-nya Google Play Store. Atau teman-teman juga bisa akses di web langsung. Nah, yang kelima ada Carve AI Agents. Ini adalah AI agent yang bernama CARA. Yaitu adalah sebuah chatbot yang menggunakan ekosistem telegram. Nah, CARA bisa bantu kalian untuk navigasi di ekosistem CARV. Jadi kalau kalian punya pertanyaan apapun tentang CARV, kalian bisa nanya ke CARA via chatbot di telegram. Yang keenam, CARV ID. Nah, ini adalah ekosistem yang paling utama menurut saya ya. Yaitu adalah CARV ID yang menggabungkan web2 dan web3. So, CARV menggunakan ERC7231 dan melaunching CARV ID dengan menggunakan standar ini. Jadi dengan CARV ID, user bisa punya satu ID meski berinteraksi multi-chain. Bayangin kalian tetap punya satu ID yang sama. Nggak peduli apapun chain-nya atau apapun gamenya. Mungkin mirip kayak Google account yang bisa dipakai untuk login di berbagai aplikasi web2. Tapi beda dengan web2. Disini user punya full ownership atas data mereka sendiri. Dan datanya disimpan secara decentralized. Yang ketujuh, CARV Labs. Nah, CARV Labs adalah ekosistem accelerator dengan dana sebesar 50 juta USD. Dan didukung oleh Hesky Capital dan Consensys. Tujuannya adalah untuk mengembangkan decentralized data ekosistem yang berjalan melalui CARV protokol. Nah, disini CARV protokol nggak hanya sebagai funder aja. Bukan hanya sebagai pendana nih. Tapi juga tokenomics advisory dan mendukung developer. Dengan infrastruktur dan tech support yang dipunya oleh CARV. Nah, yang nggak kalah penting, peserta accelerator juga akan mendapatkan berbagai koneksi di industri. Dan project flagship yang dijadikan percontohan di CARV. Misalnya, banana. Ini adalah minigame yang di launch di atas stone ecosystem. Dan banana menggunakan infrastruktur CARV Labs untuk mendesain game yang menarik dan aplikasi yang user-friendly. Hasilnya, dalam 7 hari, banana berhasil mendapatkan 1 juta user. Dan dalam 21 hari, banana mendapatkan 5 juta user dan ada 45 juta task yang diselesaikan. Di 12 September, tercatat minigame banana berhasil meraih 10 juta user. Teman-teman nanti yang main banana juga, isi di kolom komentar ya. Nah, yang ke delapan, kita bahas tentang CARV token utility. Jadi CARV ini adalah native utility token di CARV ecosystem. Dan digunakan sebagai medium of exchange di platformnya. Utility-nya itu untuk governance dan untuk user retail, token CARV dipakai untuk gas payment yang bisa dipakai multi-chain. Juga bisa dipakai untuk pembelian aset game. Untuk project game, CARV dipakai untuk mengakses player profile. Nah, token CARV juga dipakai untuk kasih insentif dan dipakai untuk bootstrap protokolnya. CARV token juga bisa dipakai untuk staking yang di convert jadi fake CARV. Nah, setelah di staking, fake CARV bisa di convert lagi jadi CARV. Tapi ada waiting periodnya. Nah, fake CARV juga dipakai untuk protokol governance dan kasih insentif untuk node operator. Yang kesembilan, kita bahas tokenomics. Ada yang unik, karena 50% supply dialokasikan untuk community. Jadi dari tokenomics-nya, kita dapat data nih kalau 50% supply disediakan untuk node dan komunitas. 50% ini untuk kasih insentif di node participation dan community engagement dari berbagai campaign. Nah, sisa tokenomics-nya didistribusikan sekitar 19,46% untuk founding team, contributor, dan advisor. 25%-nya untuk early investor. 9%-nya untuk ekosistem dan treasury. 3%-nya untuk investor seri A dan investor masa depan. 4%-nya disediakan sebagai liquidity waktu DGI nanti. Nah, terakhir yang ke sepuluh. Kita mau bahas teknologi dibalik CARV protokol. Yaitu adalah 6 layers of CARV protokol. Layer yang pertama, CARV menggunakan ERC-231 untuk menghubungkan antara Web2 dan Web3 Identity dengan NFT atau Solpon token. Ini adalah standar token baru di blockchain Ethereum yang dipakai untuk menggabungkan dan mengelola identitas digital. dengan konsep Identity Binding. Nah, teknologi ini memungkinkan user untuk menghubungkan berbagai account dari web2 dan web3 dalam satu NFT atau satu SBT. Nah, layer yang kedua, ada data authentication. Yang mengintegrasikan dan mengautentikasi data dari web2 ke web3 dengan CARV link, decentralized oracle service, dan on-chain attestations. Layer yang ketiga, data storage, yang melayani multiple storage option yang ter-encrypsi dan private. Layer yang keempat, computation and training, menggunakan TEE atau trusted execution environment untuk mengamankan AI model training dan menjaga data user tetap private. Layer yang kelima, ada execution layer, yang mengatur transaksi blockchain dan mendistribusikan on-chain reward. Layer yang keenam, ada verification layer, di mana nodes verifier, dijalankan oleh komunitas, dan menjaga agar CARV tetap decentralized, sementara tetap fokus pada privacy pengguna. So, what next? Tadi kan saya sempat mention tentang airdrop. Nah, gimana cara kita eligible airdropnya? Nah, teman-teman bisa mulai dengan minting CARV ID dulu. Saya pakai op BNB. Jadi kalau teman-teman pakai op BNB juga, teman-teman bisa isi BNB dan kirim ke wallet via op BNB. Jadi chain-nya pakai op BNB. Nah, minting price-nya cuma 0,98 USD. Jadi kalian kirim 5 dollar aja, word of BNB nih, udah cukup. Nah, setelah itu teman-teman bisa selesai task-nya yang ada di halaman airdrop. Link-nya saya taruh di kolom deskripsi juga. Intinya di airdrop season-nya, kita ngumpulin point. Nah, sama seperti yang lain. Kalau di-carve, nama point-nya adalah soul point. Nah, kita kumpulin soul point-nya ini. Gimana caranya? Yang pertama, kalian bisa ke halaman airdrop dan mulai carving. Nah, kita tinggal connect ke wallet di masing-masing chain aja. Dan ini task yang gampang. Yang kedua, biar dapat soul lebih banyak, kalian bisa lakukan account binding. nanti soul yang kita dapat per hari akan jadi lebih banyak. Intinya makin banyak account yang kalian bind, makin besar soul yang kalian dapat per hari. Nah, yang ketiga, kalian bisa staking soul yang udah ditapet tadi di infinite play. Halaman ini teman-teman cukup scroll ke bawah aja di halaman airdrop. Nah, kalau kita stake soul kita, kita akan dapat voting tiket. Misal stake 3000 soul, selama 1 bulan dapat 1 tiket. Nah, dari tiket vote ini teman-teman bisa vote project yang partnership dan bisa dapat aneka reward. Yang keempat, kalian bisa ikutan soul challenge dan selesaikan task. Paling gampang sih kalau buat saya main di steam ya. Yang terakhir, kalian bisa ngumpulin point melalui jalur referral. Teman-teman juga bisa bantu saya dengan link yang ada di bawah. Nah, kurang lebih ini cara gimana mining point di curve protocol dengan bisnis model data to earn. Yang sekarang sudah jadi modular data layer terbesar untuk AI dan gaming. Nah, kalau kalian punya pertanyaan, kirim di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!